Hai semuanya, balik lagi nih sama aku Clara Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya Nah di video kali ini, aku bakal nyeritain kalian salah satu cerita dari serial clip show yang seru dan menegangkan banget Nanti kalian bakal ngeliat anak kecil ini tuh diteror sama rumah boneka yang ada di kamarnya Ini ngeri banget Pokoknya guys, ini ceritanya bakal seru banget sih Jadi pastiin kalian nonton sampe abis Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya Oke deh, kalo gitu langsung kita mulai aja ya ceritanya Nah jadi disini ada seorang anak cewek yang namanya Evie Dia tuh baru aja dikasih rumah-rumahan boneka ini nih sama orang tuanya Di rumah-rumahan itu ada boneka sepasang suami istri dan juga anaknya Sama ada nih kayak boneka anjing peliharaan gitu Terus udah diatur-atur tuh posisi bonekanya sama si Evie Dan dia tutupkan rumah-rumahannya terus dia tinggal ke sekolah Siangnya setelah dia pulang, dia langsung cepet-cepet ke kamar buat mainin rumah bonekanya Tapi dia sadar nih kalo ada yang aneh sama rumah-rumahan boneka itu Pas dia intip dari jendelanya, ada kayak kepala kecil yang bener-bener nyeremin Dan dia buka kan nih, si Evie tuh bingung soalnya itu kepalanya serem banget Padahal sebelumnya kan dia gak naro disitu Bahkan dia aja gak tau itu kepalanya muncul dari mana Dan yang lebih aneh, ini kan tadinya dia naro boneka sepasang suami istri ini Tiduran di kasur Tapi tiba-tiba posisi mereka berubah jadi duduk Gak tau siapa yang mindahin Boneka anak kecilnya ini juga keliatan ketakutan Dan boneka anjing peliharaannya juga ikut berubah posisi dong Terus tadi kepalanya remin itu kan ada di meja Gak ada berapa detik, tiba-tiba sekarang udah tergeletak di lantai Aneh banget kan Terus pas dipegang nih sama si Evie Dia shock banget Karena di leher kepala itu ada darahnya Itu tuh darah beneran Dia kaget Tapi abis itu dia dipanggil sama ibunya Karena mereka berdua mau pergi Yaudah dia tutup lagi tuh rumah bonekanya sebelum berangkat Pulangnya si Evie langsung cepet-cepet ke kamarnya tuh Mau ngecek rumah bonekanya Dan lagi-lagi nih semuanya udah pada berubah posisi Suami istri yang tadi di kamar sekarang malah ditangga Dan kepala aneh itu udah ada di sofa Anjingnya juga tiba-tiba malah ada di luar Boneka anaknya juga keliatan ngumpet ketakutan nih Udah gitu ngerinya Pas dia meleng sebentar Boneka suami istri yang tadinya ditangga udah ngilang Dan boneka kepalanya juga ngilang Dan setelah diintip-intip lagi Itu kepalanya ternyata ada di kasur Aneh banget kan Besoknya dia sama ibunya mampir nih Ke satu toko boneka Karena dia bilang mau beli boneka tambahan Pas pulang dia langsung ke kamar Buat ngecek rumah bonekanya Dan seperti biasa Boneka-boneka itu udah berubah posisi lagi Sekarang keliatan keluarganya lagi pada ngumpul Mau makan nih di meja Dan sama si Evie Dia taruh tuh boneka polisi-polisian Yang baru aja dia beli tadi Dia berharap boneka polisi itu Bisa ngejagain penghuni-penghuni rumah bonekanya Terus dia intip-intip Si boneka kepala yang nyeremin itu gak keliatan sih Yaudah dia bisa tenang tuh Ninggalin rumah bonekanya Dan makan sama kedua orang tuanya Pas balik ke kamar dan ngecek Itu bonekanya udah pada berubah posisi lagi Keluarga itu keliatan ketakutan Dan si boneka polisi kayak lagi nyari-nyari kepala itu Tiba-tiba ayahnya si Evie dateng Tapi dia gak ngasih tau tuh Apa yang terjadi sama rumah-rumahan bonekanya Dia diem-diem aja Dan ayahnya nyuruh dia buat cepet-cepet tidur Setelah pamitan sama ayahnya Dia balik lagi meriksa rumah-rumahannya pakai senter Terus ini ngeri banget Si boneka polisi tadi kepalanya udah ngilang Malah ada darahnya juga Boneka-boneka yang lainnya juga keliatan ketakutan Dan ini setelah dicari-cari Si kepala itu sekarang ada di kamar mandi Si Evie langsung ketakutan dan lari ke kasurnya Besoknya dia dateng lagi tuh ke toko boneka yang kemarin Dan dia bilang mau beli boneka toko suci gitu Biar bisa ngusir hantu katanya Dan si Evie pulang dengan boneka barunya nih Boneka manusia Indian ini Sesuai rekomendasi yang punya tokonya Langsung cepet-cepet dia taruh kan tuh Ini si Evie gak ada takut-takutnya ya Padahal bonekanya bergerak terus setiap dia nengok Abis itu dia tinggalin nonton TV nih sama orang tuanya Tapi sepanjang nonton dia gak bisa fokus Dia terus-terusan kepikiran sama rumah bonekanya itu Setelah kedua orang tuanya ketiduran Dia naik ke atas nih balik lagi ke kamarnya Dan seperti sebelumnya Posisi bonekanya udah pada berubah Si boneka manusia Indian Juga keliatannya sih berani nyari-nyari kepala itu Tapi tiba-tiba senternya si Evie bermasalah Dan pas dia tengok lagi rumah-rumahannya Itu boneka Indiannya udah ngadep ke jendela Terus liat dong kepalanya udah gak ada Dan ada darahnya lagi Si Evie langsung teriak dan lari ke kasurnya Gara-gara denger teriakannya Ibunya langsung nyamperin Tapi ya lagi-lagi si Evie diem aja Masih gak nyeritain semuanya Setelah ibunya pergi Dia balik lagi buat ngecek rumah boneka itu Tapi ini kondisinya kacau banget Yang boneka orang tuanya Kepalanya udah pada ngilang Terus dia cari-cari boneka anak kecilnya juga gak ada Nah ketemu nih Tapi kepalanya malah udah ganti Jadi kepala yang nyermin itu Kepala itu langsung diambil sama si Evie dan dilempar Terus dia lari tuh ke kasurnya Tapi dia baru sadar Kayaknya bahaya deh kalo dia biarin kepala itu ada di kamarnya Akhirnya dia cari-cari lagi nih Malah tadi dia gak sadar ngelemparnya ke arah mana Dan pas dia cari-cari nih ditumpukan bonekanya Ternyata kepala itu ada di bawah kolong kasur Tapi udah jadi gede Dia langsung buru-buru masukin kepala itu ke dalam rumah-rumahannya lagi Kebayang gak sih kalo kepala itu dibiarin ada di rumahnya Bisa-bisa kepalanya si Evie dan keluarganya ikutan ngilang Keesokan harinya karena dia udah capek dan ketakutan Akhirnya dia minta orang tuanya buat kasihin ke orang aja deh tuh rumah-rumahannya Dia udah gak mau mainin lagi Dan sekarang sih dia udah bisa lega ya Tapi pas diintip nih sama si pemilik barunya Ternyata teror dari si kepala boneka itu masih berlanjut guys Nah itu dia tadi ceritanya Gimana? Seru kan? Berikutnya aku bakal nyeritain kalian film-film lainnya yang lebih seru lagi Lebih menegangkan lagi Jadi kalo kalian suka nih sama channel aku Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya Oh iya aku juga punya video-video lain yang gak kalah seru loh di youtube channel aku Jadi bisa kalian cek juga ya abis ini Oke deh guys kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye